bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning class how are you today alhamdulillah i'm fine thank you very much bagaimana dengan materi kemarin tentang this, that, this, and those sudah paham? baik, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini let's live asmala together bismillahirrahmanirrahim memasuki materi berikutnya tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik mampu menjawab pertanyaan sesuai dengan bacaan dengan benar yang kedua, peserta didik mampu menyusun kata acak menjadi kalimat yang benar untuk lesson 3 atau lesson 3 pembelajaran yang ketiga ini we will study about my five cents ya, my five cents ini bisa dilakukan dengan nada lagu potong bebek angsa sudah pada bisa lagu potong bebek angsa ya, namun kalimatnya nanti kita ganti ya buku guru kasih contoh terlebih dahulu nanti kalian mengikuti i see with my eyes i hear with my ears i dance with my tongue i touch with my hand i smell with my nose i walk with my foot la 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 nanti dicoba ya di rumah i see with my eyes i hear with my ears i taste with my tongue i touch with my hand i smell with my nose i walk with my foot apa artinya ya? kita lihat pada kosa kata i say with my eyes i see with my eyes with dengan hear mendengar taste merasa touch menyentuh smell mencium atau membau kemudian walk berjalan berarti untuk i see with my eyes saya melihat dengan mata milikku i hear with my ears saya mendengar dengan telingaku i touch with my tongue saya merasa dengan lidahku i touch with my hand saya menyentuh dengan tanganku i smell with my nose saya mencium dengan hidungku dan yang terakhir i walk with my foot saya berjalan dengan kakiku kita lihat untuk contohnya ya for example number one i see with my bla 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 kita lihat pada bacaan yang ada tadi oke i see with my bla 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 disitu ada kata yang menggunakan warna merah kita lihat i see with my eyes ya i see with my eyes jawabannya adalah i see with my eyes number two for example i bla 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 with my ears ears apa telinga saya titik-titik dengan telingaku kita lihat pada bacaan kita lihat pada kata yang menggunakan warna merah i hear i hear with my ears oke contoh yang ketiga jika ada kata-kata yang diacak contohnya are these my fingers pada unit one unit satu kita sudah pernah mempelajarinya maka yang pertama adalah kata this ya this kemudian kata berikutnya adalah are these are kata berikutnya my dan selanjutnya fingers jadi susunan yang betul adalah these are my fingers oke contoh nomor empat contoh nomor empat ada kata yang diacak atau kalimat yang diacak your that is stomach ya untuk yang pertama adalah that to be nya adalah is that is kemudian your and then stomach jadi kalimatnya yang menjadi betul adalah that is your stomach bagaimana sudah paham oke kalau sudah paham untuk tugas hari ini adalah mengerjakan PR halaman 35 do your homework page 35 yang kedua mempelajari materi unit 3 part of body untuk penilaian harian yang ketiga pekan depan jangan lupa belajar untuk unit 3 jangan lupa juga belajar persiapan PH kemudian sholat duha meroja'ah membantu pekerjaan orang orang tua di rumah dan juga selalu menjaga kesehatan demikian materi pembelajaran hari ini untuk mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini let's Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh thank you